Halo guys, balik lagi dengan gue Faris Farezi Halo, jadi kali ini gue lagi mau ganti oli motor gue Sekalian servis juga, karena gue mau ke sentul Anjah, sekalian gue mau ke sentul, sekalian gue ganti per kopling Eh, gue pake dia akalin aja, jadi si per koplingnya pake ring Pake 2 biji ring gitu ya Tadinya mau gue ganti per kopling, cuman takutnya gak terlalu ngaruh gitu kan Jadi ya sudah lah, terus gue juga mau remap lagi ke yang turbo Karena yang kemarin itu yang Pertamax Tapi yang spesial hari ini adalah gue digantiin oli-nya sama dia Tapi sebenernya ini di bengkel guys, ini di bengkel Ini di bengkel, cuma karena gue gak ngerti, jadi ya di bengkel gitu kan Sekalian servis juga, tuh Bos, gimana siap gue ganti oli? Yoi, gue ganti oli ntar pake top 1 Pake top 1-nya Ini kenapa gue belum mulai, karena oli-nya baru digojekin Dan pas digojekin gak tahunya yang nerimanya orang rumah Jadi orang rumah tuh ada yang grep ya Jadi ya begitu Lagi ditunggu Oke, gimana gimana? Siap gak? Siap gak? Ya semoga aja benarlah Bentar guys, ada tokang baso guys Oke, kita tunggu dulu gojeknya Terus kita langsung mulai bongkar motornya Di bongkar tangkinya karena mau di infusinjeksi Terus bersihin filter Ini filter udara Dan juga gue bersihin throttle body Tapi mungkin juga gue ganti filter oli atau gimana Gue gak ngerti apa harus diganti atau enggak Jadi oke Stay tune aja terus Gini kita lagi mau nunggu dulu oli dateng guys Lihat kali ini motor gue udah mau dimaikin Sama pembalap Ampun Ini gua service Ganti oli juga Di Yongmotor Di Yongmotor Di Jalan Lengkong Lepet gue berisik juga ya Nanti gue lagi pake yang Z2 karbon Berisik juga lumayan Ini lagi dinaikin Lagi mau dibongkar-bongkar dulu Oke Biar cepet beres lah Karena ini udah gerimis Tadi gue bilang terang Sekarang udah gerimis lagi guys Emang cuacanya gak bener dari tadi Tuh Tadi terang loh guys Sekarang udah mendung lagi Gak jelas emang Oke ini Olinya belum dateng lama banget Yuk Di bongkar-bongkar Itu lagi diapain A Mana Ini Oh lagi di muka dulu tankkinya Tankkinya Oh Kalau service day diapain aja Kalau injeksi mah yang penting Tertal body yang dibusin Nosa Lalu Piltan udara Pasti Pengecekan busi Pengecekan busi Oke Oke Tapi ini rantai Sebenernya ini masih bagus gak sih Ini salahnya kan udah dipake dari awal Udah 2000an Tapi gak ada longgar-longgar ya Berarti Cara pemakaian Paris di motor Jadi maksudnya Paris gak pernah pake Gigi tinggi Tapi Rp yang pernah Gigi tinggi Rp yang pernah Jadi paling misalnya jalan santai Gak pernah gigi 4 atau gigi 5 Tapi kilometer 40-50 Iya iya benar-benar Terus sama kalau misalkan Sering stop and go juga Ngaruh ya Rantai Walah deres guys Deres banget Parah Biaran tadi udah cerah Sekarang langsung deres Deres-deresnya ini Aco Gak co Oke ini udah dibongkar semua Cuma Kita tinggal tunggu Ojeknya Ini gojeknya lama banget Ternyata Ayah gue ngiraannya Itu tuh Ojek gitu ya Bukan Kan ada nomor Nemennya kan emang Om Ojek gitu Cuman ya Begitulah Miskom Jadi ya Dia baru otw guys Ditunggu aja Paris ini Langsung Si Muti Si Muti langsung Gedein Oli Tapi dia lagi Ngerjain tugas dulu Enak sekolah Amin gitu By the way Pulang-pulang Lu harus ngerjain dulu Tugas gue Itu tugasnya udah dikirim Kama Cici Mantap Ini juga lagi Masang step dulu nih Sambil nunggu Biar gak Diem-diem Jadi ya Kita ini dulu Pasang step Terus Kita tunggu aja dulu Si Ojek ya Teng juga Olinya Olinya Top 1 Evolution MC 10W40 Yoi Thank you Mang Gojek Jadi Untuk Lu Hey Siap-siap ya Siap-siap Siap-siap Ini lagi Pasang step dulu Karena ini Bautnya Nyari yang cocok Karena bautnya hilang sebelah Hilang sebelah Jadi kan Yang di kanan kan emang udah nempel Yang di kirinya hilang Jadi Begitulah Ini kita coba bongkar dulu Ini Hah? Gak tau 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 Alright guys Jadi ini olinya udah dateng Gue ambil 3 Karena masih lah Karena gue udah Gue mau ganti filter oli Jadi olinya 2,4 liter Jadi gue pake 3 botol Ini pake 3 botol Top 1 Evolution MC 10W40 Oke Jadi Dia mau ngegantiin Si ininya Tapi pertama-tama Dia harus Ngelepas dulu Ngebuka dulu olinya Olinya yang lama Terus ditutup lagi Baru abis itu Masukin olinya Bisa gak? Bisa Harus bisa Yuk Gas Yuk siap Iya Bisa gak? Gimana sih caranya lupur Apa? Ini masih di bimbingnya Jadi aman Coba bisa gak? Ini ya Berarti dari bawah Dari bawah Ini coba Nah udah Kalau udah kendor gitu Tinggal pake tangan Coba pake tangan Awas 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 Yuk Siap 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 Ngucur Udah Terus 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 Oke Dia udah berhasil Ngebuka olinya Ini lagi olinya Lagi muncul Menangkap Oke Ayo Ayo Woy Ini Olinya hitam banget Udah kotor banget Hitam Si olinya Untung gue udah ganti Sebelum nyentul Karena Apanya Sudah habis Sudah habis juga Oke guys Jadi tadinya Mau diganti Perkobling Jadi Pakai apa Pakai ring pair Pakai ring pair Oke Ring pair itu tempatnya di Sudah Di belakang pair Isi mennya Oh Jadi Buat yang kalian yang mau Ganti pair Kobling Tapi Duitnya pas-pasan Bisa pake ring pair Aja Ya Biar gak usah ganti Bipro 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 Mantap Mantap Tadi juga Apa Udah dibuka Mau diganti Mau diganti Pakai ring pair Sama Ganti filter Oli Juga Soalnya Gatau Kapan Ini Terakhir Ganti filter Olinya Jadi ya Mending kita ganti Aja Biar ntar Enak Oke guys Tadi Gue ganti Pair Kopling Udah Beres Sekarang Tinggal Kencengin dulu ya Kencengin dulu si Bautnya Baut Olinya Abis itu langsung Diisi Olinya guys Bisa gak Kebawah Kencengin kebawah Coba Kebawah Kebawah Kencengin kebawah Ke kanan Oh iya Bautnya kebawah Lepas Terus Diri lagi Gak Coba dari sini Coba dari sini Aduh Dia dari sini Jadi biar Mencengin kebawah Buka dulu Buka dulu Atasnya Terus Terus Pake corong Dulu Pake corong Pegang Pegangin corong Buka dulu Udah Udah Buka dulu Yuk Jangan jongkok Kita Ini udah gue buka langsung Yuk langsung aja dituangin Dari Bersih lah Ya bersih lah Karena baru Dibanding yang ini Ini kotor Ini bersih Tuh 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 Bisa Terus Terus Langsung ya Kocorin terus Tapi jangan Sampai tumpah Nah Oke Masukin olinya Gue langsung Disinematikin aja Oke guys Jadi Smutih udah berhasil Masukin olinya Dari awal Ngebuka oli Ngebukain oli Ngeluarin oli Terus sekarang Udah masukin oli Dia udah berhasil guys Jadi Kali ini Gue gak usah repot-repot Untuk ke bengkel lagi Karena dia udah bisa Kita tinggal suruh aja Dia kan Iya lah Jadi Biar gue gak capek Biar gak keluar duit juga Jadi biar ada dia aja Olinya selalu pake tepuan Pastinya Oke Ini motornya Lagi di Apa ya Lagi di infus Injector Terus Bersihin throttle body Dan lain-lain Jadi mungkin Vlognya bakal gue skip Karena gue emang ada acara juga Lagi kumpul Untuk desain-desain jaket Ntar gue bakal ada Kolaborasi jaket Di Bulan depan lah ya Bulan depan insya Allah Doain aja guys Oke Oke Ini lagi mau dipasangin dulu Bodinya Terus Di Infus injektor ya Infus injektor Bersihin filter Ibarra Oke kita tinggal dulu ya guys Dadah 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 selamat menikmati